Intro DPW LDI Provinsi Maluku menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atau Muswil ke-7 untuk memilih ketua yang baru. Muswil tersebut mengusung tema penguatan SDM Profesional Religius untuk kemandirian menuju Maluku yang jujur, bersih, melayani sejahtera, dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Acara tersebut dibuka oleh staf ahli Gubernur Maluku Mustafa Sanghaji yang mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail. Dalam muswil 7 LDI Provinsi Maluku, Jamaluddin Wabula terpilih sebagai ketua DPW LDI Provinsi Maluku periode 2022-2027. Kali ini akan menghasilkan satu rekomendasi penting yang bisa kita bantu untuk meminta promosi maluku di depan bagaimana membangun Maluku dari generasi yang berahlakul karima. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso meminta LDI Maluku meningkatkan kontribusi nyata untuk membantu pemerintah dan masyarakat di Maluku dalam sektor kelautan. Ini harus dimaintain terus tentang jiwa laut, jiwa laut, kepentingan yang tersentuh dengan laut, karena Maluku ini sebetulnya kekayaannya ada di laut. Apalagi dengan ada program pemerintah walaupun belum diekskusi tentang Lumbung Ikan Nasional, ya juga Ambon, Newport. Itu mesti harus kita dukung dan LDI saya minta untuk mengarah kepada mendukung kepada program-program pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. Diharapkan, LDI Maluku dapat merumuskan program kerja yang bersinergi dengan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumahu khairoh telah menonton.